Sigur lebaran dimanfaatkan para orang tua dan anak yang mudik untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Bandung Raya. Salah satunya tempat wisata di kawasan Dago, Kota Bandung. Selain berbagai macam mohana permainan, tempat tersebut pun dapat dijadikan wisata edukasi untuk merangsang kepekaan anak dengan alam. Bandung merupakan tempat yang indah, dapat dikunjungi kapan saja sepanjang tahun. Kota Kembang tidak hanya terkenal dengan panorama pemandangan alam yang indah, tapi juga menawarkan banyak daya tarik wisata yang patut dikunjungi wisatawan dalam dan luar kota, terutama saat liburan lebaran. Seperti di salah satu objek wisata di kawasan Dago, Giri, Bandung. Sejak awal liburan lebaran, kawasan ini terus dibanjiri pengunjung untuk berlibur dan menikmati sejumlah wahana permainan, di antaranya horse around, flying fox, mancing mania, serta wahana lainnya. Pengunjung juga dimanjakan dengan alat bantu transportasi mobil unik untuk mengitari wisata permainan, sambil menikmati pemandangan indah tanpa harus berjalan kaki di tengah rimbunan pohon pinus. Salah satu pengunjung dari Karawang, Sri, mengatakan setiap liburan bersama keluarga, ia sering berkunjung ke kota Bandung. Karena tempatnya belum pernah kesini, jadi saya kesini, yang kira-kira saya belum pernah penasaran saja tempatnya seperti apa. Harganya ya cukup ekonomis, kita jangkau. Paling maksimal seribu, di atas seribu, selama lebaran ini kita terus meningkat maksimal kita rekol di seribu. Selain menikmati berbagai wahana, wisatawan pun dapat memanfaatkan suasana alam perawan untuk berfotoria dan menambah wawasan anak untuk mengenal alam.